Timnas Indonesia vs Vietnam, Sinteyong dan Jordi Amat akui duel bakal sulit untuk skuad Garuda Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam matchday kedua grup D Biala Asia 2023 Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengakui timnya akan kesulitan melawan Vietnam Ini karena Vietnam juga mengincar kemenangan seperti Timnas Indonesia Pasalnya, kedua tim sama-sama menderita kekalahan di match pertama grup D Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak setelah kalah 1-3 Sedangkan Vietnam dibungkam Jepang dengan ketutukan 2-4 Hasil kemenangan akan membuka asa ke babak 16 besar Oleh sebab itu, kedua tim akan berusaha memenangi pertandingan ini Sinteyong mengakui melawan Vietnam tidak akan berjalan mudah Apalagi kedua tim sudah memahami satu sama lain karena sering bertemu di turnamen berbeda Tapi, Sinteyong menyebut anak asunya akan berusaha memenangi pertandingan Sebab skuad Garuda menargetkan ke babak 16 besar Kedua tim telah bermain satu sama lain berkali-kali Tidak hanya di Piala Asia tetapi juga kualifikasi Piala Dunia Kata Sinteyong dalam konferensi pers sehari Jelang Laga Kedua tim kalah di pertandingan pembuka sehingga sangat bertekad untuk memenangkan pertandingan mendatang Sambungnya Senata dengan SDI, back tim Nas Indonesia, Jordi Ahmad menyebut Vietnam bisa menyulitkan timnya Tapi ia dan rekan satu tim lain akan berusaha geras memenangi Laga Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan kami harus menang Kami akan berusaha tampil bagus dan menang Kami kalah di pertandingan pertama melawan Irak dan bermain bagus Saya puas dengan penampilan tetapi sedih dengan hasilnya, ucar Jordi Kami harus kebobolan 3 gol tetapi gol kedua berada dalam posisi offset Saya merasa kami meningkat setiap hari Besok kami memiliki pertandingan penting melawan Vietnam Mereka kalah dari Jepang tapi bermain bagus Tim Indonesia harus berusaha sebaik mungkin bungkasnya